Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Promo The Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman hua sising jiwa sun wukong atau The Great Epsol 466 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, Raja Agung sudah berduel dengan Bailang di jurang kehampaan Kekuatan yang tak imbang itu membuat Raja Agung pun dengan mudah melukai Bailang Tapi tiba-tiba saja, di saat-saat kritis, Bailang pun berubah menjadi monster serigala harimau biru yang menyeramkan Bailang pun kini meremas tangan dari Raja Agung, tangannya pun menjadi lebih kekar dari sebelumnya Telinga dan matanya pun juga menjadi lebih tajam dari sebelumnya Bailang kini melompat dan akan mencakar Raja Agung sambil berteriak Iya, hal itu membuat Raja Agung pun terkejut dan berkata Apa binatang buas? Apakah ini adalah naluri iblis dari serigala ini? Cakar Bailang pun kini menyambar dengan cepat dan dawar Dengan cepat Raja Agung pun menghindarinya, sehingga Cakar Bailang pun kini menyambar ke tanah hingga merusak tanah di situ Raja Agung pun tampak memperhatikan Bailang sambil berkata di dalam hati Hei, tiba-tiba saja kekuatan bocah ini meningkat dengan drastis Perubahan wujudnya membuat tenaganya menjadi sangat besar dan puas Bailang pun terus mengamuk dan berteriak dengan keras Ia pun lalu melesat untuk mencakar Raja Agung Tapi Raja Agung pun dengan tenang menghindari cakaran dari Bailang Raja Agung pun merasa, walaupun energi Bailang menjadi cukup kuat Tapi kebijaksanaan dari Bailang jauh merosot Bailang pun terus mengamuk, dengan membabi buta, ia terus mencoba menyakar-nyakar Raja Agung Tapi semua serangan dari Bailang pun tak satu pun mengenai Raja Agung Karena Raja Agung pun tiba-tiba sudah menghilang dan tak ada di situ Hal itu membuat Bailang pun terkejut Dan tiba-tiba saja, Raja Agung pun kini muncul di belakang Bailang dan berkata Hei, serigala kecil, kau tak akan bisa menyentuhku Jika aku bisa dibuat bingung oleh binatang buah sepertimu Tentu, aku tak layak disebut Raja Agung Walaupun di tempat ini, keberadaanku sama sekali tak berubah Raja Agung pun kini mengangkat dan menyatukan kedua tangannya Seketika tangannya pun mengeluarkan energi cahaya yang kuat disertai petir merahnya Lihat, bagaimana aku menaklukkanmu Ucamnya Dan makdohwar Seketika, Raja Agung pun memukul punggung Bailang dengan sangat keras Yang membuat tubuh Bailang pun mengeluarkan darah yang begitu banyak dan menjadi kabut Serta Bailang pun terlempar dengan keras ke tanah dan bergulung-gulung Bailang pun berusaha untuk bangkit dan menatap tajam ke arah Raja Agung Sedangkan Raja Agung pun kini sudah melayang di hadapan Bailang dengan kedua tangannya Yang sudah terkumpul energi petir merah dan siap akan menyerang Bailang Di situ ia berkata, kemampuan binatang ini terlalu dangkal Aku tak akan sungkan-sungan lagi Hei, Iblis Rigala Belajarlah dari pengalaman ini Rasakan ini penjara kabut darah Dan ma'wet Seketika Raja Agung pun mengeluarkan tembakan panah darah yang langsung menusuki dan menembus tubuh Bailang Bailang pun hanya bisa berteriak-teriak Mencoba menahan panah itu Raja Agung pun lanjut menembakkan panahnya sambil berkata Tidak peduli seberapa kuat tubuhmu Melolong pun kau juga tidak akan berguna Kamu telah terjebak dan terkurung oleh penjara yang kubuat Dan ma'wet Panah lanjutan yang dikeluarkan oleh Raja Agung pun menembus tubuh Bailang lagi Membuat Bailang pun mengerang kesakitan Dan krek-krek-krek Wah! Bailang yang mencoba melepaskan tubuhnya dari tusukan itu Kini ia pun mengerang dan memuntahkan darah yang menjadi kabut dari lubang wajahnya Di hadapan Bailang yang sudah tak bisa apa-apa itu Raja Agung pun berkata Kegilaan yang sangat bodoh Hei dari mana datangnya kegilaanmu itu Beraninya kau menantaku Sekarang kamu harus menyesalinya Apakah kamu mengerti betapa toleran dan perhatiannya sebelumnya aku kepadamu Menerima syarat yang kuberikan Lalu menunggu aku untuk mengembalikan tubuhmu adalah pilihan terbaik Bailang pun hanya bisa mengaum di situ Raja Agung pun lalu menatap tajam dan berkata Sudah terlambat Kamu harus membayarnya Kau harus menerima hukuman atas kesombonganmu Dan mak jeler Seketika Raja Agung pun menusuk tubuh Bailang hingga tertembus dengan tangannya Dan bersamaan dengan itu Panah-panah darah yang menancap tubuh Bailang pun juga hancur Serangan fatality dari Raja Agung pun membuat Bailang pun mengerang sangat kesakitan Dan tiba-tiba saja Tubuh Bailang pun perlahan-lahan berubah kembali menjadi tubuhnya yang asli Dari berwarna biru menjadi coklat seperti manusia biasa Raja Agung pun lanjut berkata Kali ini sedikit kekuatan dari jiwa monster harimau birumu telah menghilang Raja Agung pun lalu menarik tangannya Darah pun dengan deras keluar dari tubuh Bailang yang bolong itu Dan akhirnya Bailang pun jatuh dan tergeletak ke tanah Sambil melihat tubuh Bailang yang sudah tak berdaya Raja Agung pun berkata Kau belum benar-benar mati Tapi kau akan berubah menjadi batu lagi Kau akan tidur lagi di sudut pikiranku yang dalam untuk waktu yang sangat lama Dan benar saja Tubuh Bailang pun kini perlahan membatu kembali Raja Agung pun merasa lega Yang mengatakan Kalau urusannya dengan Bailang saat ini sudah terselesaikan Dan Bailang tak akan pernah muncul lagi Raja Agung pun menatap ke atas dan berkata Sekarang masalah yang tersisa hanya tinggal di luar Aku akan segera menyelesaikannya Dan setelah itu Pertempuran yang terjadi ini Benar-benar akan berakhir Bailang yang sudah benar-benar membatu pun hanya bisa terdiam saja Tapi tampaknya ya saat ini merasakan sesuatu Dan tiba-tiba saja Dari atas muncul bulu-bulu yang melayang di udara Dan bersamaan dari itu muncul suara Ah 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 Halo bocah serigala Apa yang kamu lakukan? Mengapa kau menjadi tak berguna seperti ini? Hal itu membuat Bailang terkejut Karena walaupun Bailang sudah membatu Tapi ia mampu mendengar suara itu Bailang disitu berkata Suara ini? Dan seketika muncul asap di hadapan Bailang Dan dari asap itu kini muncul dua sosok manusia naga Mereka langsung berkata Ah ah serigala kecil Apa kau tidak mengenaliku? Aku adalah orang yang ikut merawatmu hingga kamu besar Dan ternyata itu adalah Raja Naga Dan Pangeran Naga Yusau Sambil menatap Bailang Raja Naga pun berkata Hei hei aku telah melihat dirimu saat masih menjadi binatang buas Lalu berkembang membentuk esensi menjadi seorang anak laki-laki Meskipun kamu tidak terlalu cerdas Tetapi Kamu memiliki satu hal yang tak bisa ditandingi oleh orang lain Hal itu adalah fokus Ya benar itu adalah fokus Karena fokus itu adalah kunci dari kesuksesan Bailang pun lalu berkata dengan lirik Tuan Raja Naga Tianyu dan kakak Yusau Aku sangat merindukan kalian Raja Naga pun lalu tertawa dan berkata Haha kami sudah ada di dalam dirimu sepanjang waktu Jika kamu membutuhkan kami Kami akan keluar Terus sekarang apa masalahmu Bailang? Sekarang ini kami merasa malu Melihat kamu terus berbaring seperti ini Mendengar perkataan itu Bailang pun kini berusaha keras untuk menggerakkan tubuhnya dan berkata Aku Batu ini Aku harus menggerakkan tubuhku Bailang pun kini mulai bisa menggerakkan jarinya Sementara Tianyu So pun lalu berkata Ini sangat aneh Bukankah ini seharusnya menjadi tubuhmu? Bagaimana bisa Kamu membiarkan dia mengendalikanmu dan mengubahmu menjadi batu seperti ini Bailang Kamu telah menggunakan tubuh binatang harimau biru itu Walaupun itu tampaknya kurang cocok Kau tidak lupa kan? Aku telah menempatkan jiwa naga dengan kualitas spesial dan memberikannya kepadamu Kenapa kamu tidak menggunakannya? Raja naga pun tertawa dan menyahut Haha aduh Yusau Dia tidak cukup pintar untuk melakukannya Ekspektasimu terlalu besar padanya Yusau Dan dengan serius Yusau pun lanjut berkata lagi Hei Bailang Ingatlah Aku tidak meminjamkan jiwa nagaku ini padamu Ini adalah tentang kau Harus memberikan perlindungan kepada Shoyu Hei apa kau tahu dimana Shoyu saat ini? Apakah kamu hanya bersantai dan tidak mau serius seperti ini? Dan tiba-tiba saja Bailang pun kini sudah berdiri di hadapan Raja Agung Tubuhnya pun juga sudah tak membantu lagi dan ia pun lalu menjawab Tidak kakak Sau Aku serius Aku sangat serius untuk melindungi Shoyu Jelas saja itu membuat Raja Agung pun sangat terkejut Kamu Ucapnya Bailang pun kini juga terkejut melihat kondisi tubuhnya Sambil menyentuh-nyentuh tubuhnya Yang berkata Lukaku hilang Kakak Sau Tubuhku Dan dengan adik serius Bailang lanjut berkata Ini adalah milikku Aku akan sangat keberatan Jika kamu menyakitiku disini Tidak peduli Apakah kau dewa abadi yang menguasai orang-orang di tempat ini Akan tetapi Aku adalah tuan dari tubuh ini Aku ingin memastikan kau tahu hal itu Tubuh fisiknya yang saat ini berada di dalam bola besar pun kini berketar dan mulai bergerak Raja Agung pun kini menjadi emosi Sambil akan mengayunkan tangannya yang berkata Konyol Kau berani melecehkanku ah Siapa kau Kau hanyalah monster level rendahan Matilah kau Dan Duhuar Seketika Raja Agung mengeluarkan serangan panah darahnya dengan begitu banyak Yang tiba-tiba keluar dari bawah tanah yang langsung membuat Bailang pun terlempar Dan Bailang pun kini berusaha menangkis serangan yang dahsyat itu Ia pun disitu lalu membayangkan kakek Raja Naga yang telah berbicara dengannya Bailang pun lalu berkata di dalam hati Baiklah Jiwa Raja Naga Tianyu telah datang kesini untuk membangunkanku Mereka datang demi aku Demi Shoyu Jiwa naga kakak Yusho yang bersemayam di dalam tubuh ini Dan juga jiwa serigal aku Bersatulah Demi Shoyu Bangkitlah Seketika mata Bailang pun kini mengeluarkan api Dan Mak Jeder Bailang pun mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat Membuat panah-panah darah yang menyerang tubuhnya pun becah berkeping-keping Dan tiba-tiba saja Tubuh Bailang pun kini berubah Bailang pun kini mempunyai tanduk naga merah Dan juga tangan naga berbulu merah dan juga ekor naga Dengan badan yang lebih kekar dari sebelumnya Karena sekarang Bailang benar-benar berubah wujud Menjadi manusia serigala naga api Raja Agung pun kini menjadi terkejut dan waspada Karena Bailang dengan wujud naganya terlihat sedang menghirup udara dalam-dalam Dan mengumpulkan api di mulutnya Dan ma'wud Seketika Bailang pun menyemburkan api yang sangat besar kepada Raja Agung Raja Agung pun berusaha menangkisnya dengan tangan kosong Tapi tampaknya ia kali ini merasakan kepanasan Ah apalagi ini Makhluk apa lagi yang merasukinya Sehingga dia menyemburkan api yang sangat besar ini Kurang ajar Ucap Raja Agung di dalam hatinya Dan ma'wud pelindung tubuh Ucap Raja Agung sambil mengeluarkan perisai bola hitam untuk melindungi tubuhnya dari semburan api monster serigala naga api Seketika bola hitam itu menekan api yang akan membakarnya Melihat hal itu Bailang pun langsung melesat dengan cepat ke arah Raja Agung Bailang pun kini terbayang kakak Yusau dan berkata Kakak Yusau hadiah seumur hidup yang telah kamu berikan padaku Aku akan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin disini Ya ma'wud Bailang pun kini mengeluarkan cakaran naga Dengan kekuatan yang dasyat Dan tar Serangan itu membuat pelindung Raja Agung pun kini hancur Raja Agung pun sangat kaget Seakan tak percaya Dan dia berkata Hei kau menghancurkan segel ilahiku Bailang yang telah menghancurkan segel itu pun balas berteriak Raja Agung Kau memang tidak salah Jika dibandingkan denganmu Aku hanyalah seperti butiran debu Tetapi Aku punya sesuatu untukmu Rasakan ini Dan Serak 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 Bailang pun dengan brutalnya mencakar cakar Raja Agung dengan cakar naganya Rasakan ini Teriak Bailang Raja Agung pun kini terus ditekan oleh Bailang Tubuhnya pun tercapi-capi oleh cakaran dari Bailang Raja Agung pun hanya bisa meringis menahan sakit Bailang pun dengan brutalnya masih mengebu Untuk benar-benar mengalahkan Raja Agung Sambil akan melayangkan cakarnya lagi Ia berteriak Kembalikan semua milikku Tubuhku Serta hidupku Dan Dahwar Dahwar Serangan Bailang kini membuat fisik nyata dari Raja Agung pun kini terguncang Kesana kemari Di dalam perlindungan bola hitam raksasa Dan dari luar Sisi-sisi dari bola hitam pun menonjol kemana-mana Akibat dari benturan tubuh Raja Agung yang terlempar Dan menghantam-hantam Karena saat ini jiwa Raja Agung di dalam tubuh Bailang Sedang dihajar habis-habisan oleh Bailang Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya